Halo, Dekaster Indonesia. Jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Jackie Kim Mitsubishi Lancer Evolution warna biru metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita mulai bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Jackie Kim Mitsubishi Lancer Evolution, generasi ke-9 ya, untuk 8 tahun ke atas, skala 1 banding 32. Sedangkan untuk bagian bawah disini ada stiker SNI, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 14 cm, sedangkan tinggi 4,5 cm, dan lebar bagian spionnya 6 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah disini ada logo Mitsubishi. Lampu depan menggunakan Mika, grill dan bumper terbuat dari bahan logam. Untuk cup bagian depan ini bisa diangkat ke atas seperti ini ya. Dan mesinnya terbuat dari bahan plastik. Di tengah mesin disini ada logo Mitsubishi. Sedangkan untuk bagian atas, kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan Mika. Kaca spionnya dari bahan logam. Spoiler belakang ini juga dari bahan logam ya guys. Selanjutnya untuk bagian samping. Ban terbuat dari bahan karet. Peleknya dari bahan plastik. Di tengah pelek disini ada logo Mitsubishi ya guys ya. Selanjutnya untuk pintu. Pintu semua bisa dibuka ya. Kanan, kiri, bagian belakang disini juga bisa dibuka. Seperti ini. Setirnya ada di sebelah kanan. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Di bagian belakang disini ada tempat pengisian bahan bakar ya. Untuk mobil ini tipe freewheel. Mobilnya freewheel. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian tengah disini ada logo Mitsubishi ya. Menonjol logonya. Disini ada tulisan Evolution. Sebelah kanan disini ada Mitsubishi lagi. Lampu rem menggunakan Mika. Di bagian plat nomor disini ada tulisan Lancer Evolution 9. Bumper bawah terbuat dari bahan plastik. Kenal port bawah. Ada satu sebelah kanan juga terbuat dari bahan plastik. Untuk bagasi bagian belakang ini bisa diangkat ke atas seperti ini ya. Selanjutnya untuk bagian belakang ini bisa diangkat ke atas seperti ini. Disini ada tulisan JK823542 Made in China Jackie Kim. Disini ada kenal portnya ya. Dan disini ada speker. Disini ada tempat penampungan baterai ya. Menggunakan baterai AG13 sebanyak tiga buah. Kita coba cabut penghalang baterainya dulu ya guys. Dan lampu depannya nyala ya guys. Lampu belakang juga menyala. Untuk menyalakan mesin kita bisa menekan di tengah disini ya. Seperti ini. Baik untuk pembahasan mobil Mitsubishi Lancer Evolution 9 ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semudshop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang Daycast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Daycaster Indonesia. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.